Terima kasih telah menonton! Ini saya jadi ingat ini bagian dari sejarah hidup seorang Mbak Yati Pesek yang nanti akan hadir di sini ya. Apa hubungannya Mbak Nina? Nanti kita tanya, ini bagian dari sejarah hidup yang masih diingat dan ini menyemangati beliau untuk melanjutkan kehidupannya di masa lalu. Dengan lodong ini? Iya dengan kerupuk ini? Baik kita sampai dulu pemirsa yuk. Baik saya tahu dulu di sini biar nanti lebih enak juga ini. Salam Super Suara Perempuan! Dan di komunitas ini kita nanti akan membahas dan berbincang-bincang dan menghadirkan sosok-sosok perempuan yang sangat luar biasa. Inspiratif tentunya di bidang yang masing-masing. Betul ada yang di bidang ekonomi, kebudayaan, kesehatan, lingkungan. Oke usahawan, usahawati ya. Luar biasa dan hari ini kita menghadirkan Mbak Yati Pesek yang sebentar lagi akan hadir. Betul. Untuk itu kita akan saksikan dulu ya profil beliau ya. Gimana cerita hidup dan sebagainya. Betul. Inilah profil Mbak Yati. Nama asli yang diberikan oleh orang tuanya adalah Suyati. Sedangkan Pesek merujuk pada hidungnya yang tidak mancung tetapi justru menjadi kebanggaannya. Orang-orang sering menjadikan hidung Mbak Yati Pesek sebagai bahan olok-olok. Namun Mbak Yati tidak marah karenanya. Justru dengan senang hati ia menyematkan kata Pesek tersebut di belakang namanya dan menjadi identitas dirinya. Justru dari hidungnya inilah namanya menjadi sangat populer di tengah masyarakat. Dilahirkan pada tahun 1952 di tengah keluarga seniman, hidup Yati banyak berada di panggung-panggung kesenian. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai pemain wayang wong atau wayang orang yang menyandarkan kehidupan dari panggung ke panggung. Itulah yang menyebabkan Yati kecil waktu itu sangat melekat dengan kehidupan seni tradisi. Ia fasih menari, nembang, dan hafal dengan lakon ketoprak serta cerita-cerita pewayangan yang memang sudah menjadi santapannya setiap waktu. Hingga kini ia terus setia hidup dan menghidupi kesenian ini. Bersama sang suami, Almarhum Ki Sumaryo, yang juga berprofesi sebagai seniman, Bu Yati tidak berpaling dari seni tradisi. Saat kesenian tradisional terus mendapatkan kempuran dari genre seni lain, Bu Yati tetap mencintai dan menekuni seni tradisi, terkhusus wayang dan ketoprak. Bahkan Bu Yati ikut serta mengedukasi anak-anak muda agar bisa bangga dan mau ikut serta melestarikan budaya bangsa. Terima kasih. 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 Tentu dengan suasana yang berbeda, ketemu Mbak Yati sudah lama banget. Dalam suasana yang berbeda, penuh canda itu pasti. Nah, karena terkarenanya dengan lawakannya kalau Bu Yati pesta gini. Ya, nanti kita... Dan terkenal kecantikannya. Oh, ya betul. Saya no comment. Tak lompang oleh zaman. Oh, no comment. No comment saya. Sangat cantik sekali soalnya. Enggak berubah. Nah, kita akan mengulik gitu ya. Mak Yati dengan kehidupannya sejak dulu. Apakah sejak dulu memang seneng dagel gitu ya, sejak kecil atau gimana gitu. Mak Yati bisa dicertakan masa kecil yang pasti penuh perjuangan. Saya itu masuk di kesenian. Itu dari mulai tujuh tahun. Karena bapak ibuku, ia itu juga pemain wayang orang. Di Semarang itu. Jadi derek bapak ibu gitu. Iya. Tapi enggak tahu kalau aku bisa nari. Soalnya kalau pas latihan nari kan sama teman-teman gitu. Bapak enggak tahu lah setelah saya nari. Pertama kali itu saya nari piring itu. Oh, tuh kan. Ya kan nari piring. Makanya nari piring. Lampu tak besuo itu tadi. Lampu tak besuo tadi. Nari piring, eh begitu. Tonel itu dibuka gitu ya. Tahu kalau saya yang nari. Kan tujuh orang itu. Termasuk saya, saya di tengah. Bapakku itu tahu. Bapakku kan pengerawet gitu loh. Bapakku rebab. Rebab lah. Terus. Tahu kalau aku yang nari. Bapak itu ngambil ketipung kendang kecil itu loh. Mau dilempar aku. Saya pikir dikendangi ternyata dilempar. Mau dilempar. Tapi kebetulan almarhum dalam kundang Pak Narto Sabdo. Itu kan di sebelahnya. Terus dipegang. Tiba. Oh, jangan ujit. Nah, gitu. Bapak saya kan suci. Setelah itu udah tutup. Bapak naik. Aku dimarahin. Maksudnya Bapak itu bukan karena Bapak. Sehingga di seniman kita aku kalau ibumu. Kowe ojo gitu loh. Nah, terus akhirnya saya dititip ke Simbah di Jogja. Saya disuruh sekolah itu. Ya, baik. Tapi ya itu namanya darah mengalir ya. Enggak kerasan aku sekolah. Kalau udah malam Sabtu gitu. Terus Sabtunya pagi aku. Ini dulu kan kalau minum orang tahu kan pakai cangkir. Canggir blire. Oh sayang nggak ada ya. Itu aku minta air panas tuh. Terus tak tuang gitu. Panas banget. Terus aku tak pegang. Terus? Biar? Terus Simbah kan duduk di situ. Siap. Maju. Mbah. Pulau panas. Biar nggak sekolah maksudnya. Enggak. Bapak. Terus Bapak kan tanya. Lah apa? Kulau kangen kali ibu. Oh gitu. Oh. Sejak itu lagi. Sejak itu lagi. Biasa acting ya kayaknya. Bato. Bato. Terus. Lu panas tuh mbah. Terus. Masuk kan ini udah agak dingin. Masuk. Panasin lagi. Mbah. Kulau bubuk. Lu panas tuh mbah. Terus. Ya ya Bapak. Kemulan. Pengen apa anak tak tuh kok ke. Oh itu. Kulau kangen ibu. Baik. Paginya kita antar ke Semarang. Oh baik. Nah ini menariknya Mbak Yati ya. Bahwa kemudian kembali berkumpul dengan orang tua. Tapi kalau nggak salah. Usia 10 dan 12 tahun. Kemudian Mbak Yati menjadi yatim piatu. Ditinggal. Ya. Bapak dan ibu ya. Itu. Bapak ibu. Sido. Nah. Saya umur 12 tahun. Terpaksa jadi yatim piatu. Saya. Kan hidup di panggung. Panggung itu ya. Di tobong-tobong pindah-pindah. Ya. Nah itu saya sakit. Sampai aduh. Saya mau minta tolong siapa. Takut sama teman-teman. Akhirnya ya cuman berdoa. Terus. Aku merasa kalau bapak ibu saya itu di samping saya. Itu hidup. Terus melanjutkan kesenian. Tapi aku tetap. Apa ya. Tampil. Iya. Tetap belajar dan belajar. Karena saya sudah nggak sekolah. Ya. Terus saya ini. Kesenian ini aku harus bisa. Aku harus bisa kayak ibuku gitu loh. Hidup dari kesenian gitu ya. Ya. Oh luar biasa ya. Jadi tekadnya meneruskan tadi jiwa seni dari orang tua. Ya kebetulan mbah-mbah saya itu juga peseniman. Seniman. Ada seniman lawak itu dulu mbah Harjo gepeng itu. Lawak itu itu mbah saya. Oh gitu. Ibu saya terkenalnya Janoko Pesek di Semarang. Oh gitu. Ya baik. Karena memang sudah ini ya menjadi daerah daging akhirnya tetap terjunya di dunia seni peran. Tapi kalau saya boleh tanya juga nih Bu Yati Pesek. Peran ini kan kalau yang namanya seniman kan masih banyak peran yang dilakoni gitu. Nah kalau dari Bu Yati Pesek ini apakah selalu memiliki stereotip sebagai pelakonnya ini-ini aja. Atau memang bisa berlompat-lompat peran nih Bu Yati Pesek di sejauh perjalanan karirnya. Kalau dipanggung itu kan istilahnya kalau teori praktek ya. Jadi kita lihat aku kudisa. Aku kudukoyokai. Itu. Langsung belajar ya. Terus saya di apa nih. Dapok jadi ini aku kudukoyokai. Ini terus. Otak ini terus. Berjalan terus. Berjalan terus. Iya lah. Kadangkala kalau saya pentas harus apa jadi apa. Ini buka memori. Oh jadi langsung ganti-ganti kayak channel. Ganti kayak remote control ya. Oh baik. Kita remote-nya jangan kemana-mana ya pemirsa ya. Kita akan lanjutkan perbincangan yang menarik di segmen kedua. Jangan kemana-mana. Ini channelnya jangan diubah kemana-mana. Karena pasti menarik sekali apa yang disampaikan. Termasuk bagaimana Bu Yati itu dulu sempat down kehilangan putranya gitu ya. Tapi kemudian bangkit justru karena peran-peran yang bermacam-macam itu ya. Baik. Nanti kita saksikan kita teruskan perbincangan ini setelah jeda berikut ini. Kita lanjutkan. Iya kita lanjutkan. Bu Yati Pesce setelah tadi saya tanyakan terkait dengan switch peran yang ternyata emang selalu suka itu. Tapi tadi Mbak Ninda juga sempat menceritakan nih. Ada momen kehilangan putra tercinta. Pertama. Pertama malahan ya. Itu momen yang mungkin menjadi titik balik atau seperti apa dari Bu Yati Pesce sendiri. Anak saya yang pertama itu umur 9 bulan. Itu kena sakit kalau dulu kolera. Oh iya. Kalau sekarang mutabir gitu loh. Jadi sakit sore mati. Banyak itu. Oh iya. Dulu keblok ke papa itu. Aku anak saya meninggal. Saya terus nonsawu. Agak rodok. Keganggu pikiran itu. Terus. Tapi suamiku tanggap. Suamiku Pak Mario itu sengaja dulan. Oh piknik. Main pas digorang-gareng itu. Terus aku dijak dulan ke Madiun. Diwayang orang itu. Laku-aku disitu lihat. Pak Mario ketemu sama Pak Pete. Pak Pete itu kakaknya. Eh bapaknya Basuki. Tahu ada saya. Kebetulan terus lalu lagi anak nyati. Dapuk sisang. Padahal itu wayang orang. Saya disini ikut ketoprak bayangin. Tapi ya aduh. Terus gue jadi apa mas. Anu gue jadi prabu murcelono. Cici kiprah anu anu anu. Terus ngerembek negara gitu loh. Terus enggak. Terus enggak saya nyatikan ini perang anu anu. Gih sama-sama gitu. Ya. Langsung. Oh ini channelnya langsung ganteng. Channel cepat sekali ya. Terus aku membayangkan. Ibu saya dulu gini-gini gitu loh. Terus eh kebetulan kok ya. Cocak gitu. Malah. Hmm. Terus apa istilahnya mendapat. Ya. Mungkin apa ya. Apresiasi. Ya. Mendapat bingkisan. Oh. Itu ya. Ucapan terima kasih gitu loh. Ya. Ya. Tapi saya pulang ke gurang-gurang enggak boleh. Ah sesek wajah itu wajah nanti. Enggak. Mas apa. Mas pete itu. Di ajen. Wayang orang ajen itu. Aku 15 hari. Setelah itu kebetulan ada dapukan terus-terus. Yang istilahnya yang lumayan berat itu. Ya. Sampai jadi trijoto. Ya tak. Itu ceritanya Anomanobong itu. Ini menarik banget ya. Menarik. Tapi dari situ kemudian bangkit ya. Ya. Terpurukan daun tadi itu kemudian bisa bangkit dan lupa. Nah karena bangkitnya apa. Saya disitu 15 hari tau. Tahu-tahu saya mendapat amplop. Amplop itu ini katanya gaji gitu ya. Gaji mendapat uang itu. Terus tapi Bu Yati besok pagi ke kantor ya. Kantor mana Pak? Aku enggak tahu. Di kantor aja Nanu. Oh enggak. Saya paginya ke kantor. Ya. Jam itu berangkat. Aku dikasih ransel lah. Oh ransel. Ransel. Dibuka pas. Coba di tinggo. Sedang ngopora gitu. Loh kok kelembi tentara saya gitu loh. Tak pakai. Loh kok cukup gitu. Udah terus rok juga. Pakai rok segini tuh. Nah terus kok isi habot. Tak ambil lagi ternyata apa itu. Sepatu. Oh sepatu. Set gitu ya. Iya. Topi. Sepatu. Komplet lah lah. Setelah itu besok. Ini sesok ngenul ya. Ngeresok absen gitu. Udah. Satu tahun. Saya jadi tentara. Tapi tentara tak tungtung. Luar biasa loh. Ini sayangnya kita enggak ada properti tentara ya. Enggak ada properti tentara. Tapi ada properti krupok. Ini lodong ini. Ini juga bagian dari. Bagian properti untuk Bu Yati ini. Ini pengantar sukses di Jogja. Oh iya. Gimana ceritanya. Gimana ceritanya. Jadi saya keluar dari Siswo Budoyo. Ya. Yang dari Tulung Agung loh. Bukan yang dari Patil. Pak Siswonto. Almarhum. Itu saya kan di Siswo Budoyo itu 12 tahun. Nah ini waktunya saya mau menyekolahkan anak saya. Maka dari itu aku dan suamiku sepakat. Harus keluar dari Tobung itu. Untuk menyekolahkan anak saya. Tapi aku mikir. Di Jogja aku terus makan apa gitu. Ya. Tapi kebetulan kakak saya ada yang. Wess. Ini dagang aku diteruskan. Saya sampai jualan itu kurupok. Lempeng. Sedala macam. Ya. Itu terus. Bunteli apa. Gantum. Oh. Apa itu. Gula pasir. Iya. Dari satu an sampai kiloan. Sembako ya. Biasa ya. Itu kenapa juga. Aku seneng tuh saya. Seneng ya. Artinya bisnis rumah makannya juga luar biasa kan. Itu antara lain ya. Ini menariknya ya Mbak Yati. Kemudian tadi peran yang banyak itu tadi yang ditanyakan Aga. Kita pengen tahu ya peran-peran wayang yang pernah diperankan Mbak Yati. Contohnya. Contohnya. Seperti apa. Contoh wayang perempuan juga boleh. Tapi macam-macam soalnya. Kita mulai aja. Gini. Laki-laki maupun perempuan. Sama. Ya boleh. Mulai ini Marinda. Saya Sembodro. Itu Waro Sri Kandi. Gimana saya nggak bisa lho. Pokoknya mono-mono ini. Gimana-gimana. Saya Sembodro ya. Ya. Yayi Waro Sri Kandi. Itu agak pelan. Terus kalau Sri Kandi. Ya nggak mau pengen. Tika kekeng. Bo-bo-tro. Gitu. Wah. Jadi karakternya itu beda-beda dan bisa diperankan. Beda-beda. Switchnya juga langsung kelihatan bedanya. Ya betul loh ternyata ya. Dan ternyata nggak hanya peran perempuan. Oke. Ada apa lagi? Janoko juga pernah ya. Janoko pernah? Ternyata. Kudoro pernah. Coba-coba. Coba kalau yang kakong gimana ini. Ya. Kalau Janoko itu ya lurus sama lurus. Itu Janoko. Janoko ya. Halus ya. Ceket mengistungkoro mayah. Pertoro ceket. Kayak ngantilah lisa pandurat. Kadep sang gianing poro kacang. Ah. Keren banget. Luar biasa banget. Warku doro. Aduh iya warku doro. Ah. Jampro ngadi gupo. Waduh keren banget. Bener-bener ya. Bener-bener kayak bisa melihat tiga sosok urusan. Saya bener-bener. Pokoknya mau sebulan ngobrol sama Mbak Yati ini asik banget. Tapi kemudian pakai switch yang mana dulu nih Mbak Yati nanti ya. Nanti. Kita masih akan saksikan juga. Ini Mbak Yati berperan. Karena sampai usia sekian masih laris loh. Nolah main film. Nolah main film. Itu juga macam-macam perannya ya. Tunggu jangan kemana-mana setelah jeda berikut ini. Lanjut. Wow. Luar biasa. Setelah tadi dengan contoh-contoh wayang Wongnya. Kalau orang adga Jogja pasti tau juga ya. Di Jawa Tengah juga tau bahwa beliau ini juga sering menjadi pelawak. Ya. Sering diangkat di film-film. Ikut-ikut acara-acara seperti itu gitu ya. Seperti apa nih akhirnya bisa terjunya akhirnya ke dunia lawak terlebih dahulu. Apakah memang lucu dari awalnya. Pelawak itu sebenarnya dari kecil itu saya sudah melawak. Karena apa kadang-kadang jadi namanya memban kecil gitu loh. Memban kecil ya. Saya jadi peran antagonis. Makanya aku udah pernah lumas di Surabaya mau di asap buwoto. Saking perannya seperti itu menjengkelkan. Saya jadi peran Ibu Tiri. Oh. Ceritanya Pondi Sumerang. Itu kan kalau ada bapaknya kita alus sama anaknya itu. Terus tapi kalau enggak ada ya. Ya diomong. Lalu itu penontonnya coba terlihat. Tadi aku sampai takut mau pulang itu. Bener. Saking pendalamannya. Takut saya nanti kalau tenang aku. Kalau yang lawaknya gimana ini? Lawak itu kebetulan saya kan juga belajar dari peran-peran yang klasik ya. Nah terus saya main lawak itu. Saya gelutin terus saya. Itu di rumah saya jualan itu. Eh tahu. Pak Andungku Sudara Sono Almarhum. Itu tahu kalau saya di Jogja. Maka dari itu terus disuruh bantu jenaka KR. Ya. Itu udah sering banget ya. Itu. Nah terus ya tinggal menjalankan tugas itu. Ya baik. Nah sekarang ini main film ya. Karena situasi begini ya. Harus loh ya. Harus loh ya. Harus loh. Betapa tuh dengan makeup ran. Tapi sebenarnya tentang lawak. Bagaimana dengan pakem-pakem. Ada pakemnya mestinya ya lawak itu ya Mbak Yati ya. Ya. Enggak sembarangan kan. Semua kesenian tradisional itu ada pakemnya. Tapi ya cuman kalau lawak itu. Kita melawak. Bisa menghibur masyarakat. Dan sampai. Jangan sampai menyakiti orang lain. Tidak boleh menyakiti orang lain. Tetap kita harus totokromo. Budi pekerti itu dipake. Ya. Tidak menghina. Itulahnya jaman sekarang kan body shaming. Nah sekalian nih. Untuk sudut pandang Bu Yati Pesak dengan pelawak-pelawak muda sekarang seperti apa ya? Lain. Lain. Anggapannya gimana? Kalau dulu Almarhum Pak Basio itu. Lawaan bisa dibawa sampai. Sampai dibawa pulang. Sampai sekarang pun masih ternyang. Tapi ya sekarang. Kan apa ya? Ger terus hilang gitu aja. Karena bukan karena apa-apa. Saking apa ya? Saking banyaknya. Ini ada pelawak-pelawak muda. Nah itu loh. Aku juga seneng anak-anak muda sekarang juga terkreatif kok. Ya. Aku juga malah kadang-kadang belajar sama anak-anak itu. Sekarang zamannya kan sudah lain. Betul. Nah aku harus ngututin anak-anak itu. Ya betul. Gitu. Apa ya? Cuman kadang-kadang non sewo agak terlalu kebablasan. Ya. Karena ya mungkin nggak ada yang ngasih tau kok gimana. Ya namanya anak-anak kalau sudah mendapat. Applause. Terus lupa. Agak lupa. Ya baik. Menarik ya? Menarik. Anak-anak kreatif kok. Aku seneng. Sip. Bangga. Malah nggak hanya seneng bangga. Ada generasi penerusnya. Betul. Sebagai seorang seniman. Jangan-jangan bosan untuk mengedukasi juga. Mengedukasi juga. Dan tadi soal peran ya. Ini ada tadi. Apa yang paling 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 disukai? Peran apa? Apakah antagonis? Ataukah protagonis? Ataukah lawan gender? Memelas. Memelas? Bisa. Jadi kalau aku apa-apa harus bisa. Diri saya, saya anu sendiri. Ayo aku bisa. Kalau apa kata sutradara aku bisa. Misalnya jadi kalau peran yang apa. Misalnya aku jadi orang galak. Galak. Galak ya. Ninda. Ya. Kamu itu gimana? Kerja itu yang bagus loh. Ini sudah ya Bu. Nggak bisa kayak gitu kok bagus. Ini ditotor api. Kurang bersih tau Bu. Aduh. Ganti, 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 ganti. Mbak Dinda tetepkan beneran nih kayaknya. Saya takut beneran. Memelas, memelas. Mbak Dinda. Mbak Dinda. Aku nggak nyangka. Kalau situasi seperti ini kemarin 2 tahun. Aku diam aja. Tapi sekarang Alhamdulillah sedikit demi sedikit. Ada aja. Saya ikut nangis. Kenapa ini melahasanya ikut lawa. Melahasanya tetep ikut lawa. Saatnya sama-sama pandemi. Iya bener. Tapi berbicara mengenai kesenian. Ibu Yati ini kan sudah bertekad sebagai seseorang yang akan hidup dan menghidupi seni itu sendiri. Mengapa Ibu Yati akhirnya memiliki moto seperti itu? Karena nenek moyang saya, juga bapak ibu saya itu seniman. Dan apa ya, seni kita yang ada di Indonesia khususnya Yogyakarta, Solo, Jawa Tengah ya. Itu kan seni itu adalah indah. Jadi misalnya kayak saya disini terus linggul jegang kan 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 jauh. Kan kurang indah. Betul. Itu jadi kebanggaan bangsa Indonesia toh. Maka dari itu ya pokoknya lah ayo khususnya ibu-ibu semuanya. Mbak-mbak semua anak cucu saya ya khususnya yang kepingin menyalurkan seni. Jangan takut. Jangan takut. Kita belajar dan belajar. Kita sebagai wanita jangan sedih. Jangan suka merengek-rengek dengan sang suami. Ya. Kita semangat. Yang penting kita kerja yang halal. Kita jadi seniman kita belajar yang baik. Gitu aja. Ya. Pokoknya semangat wanita-wanita Indonesia. Semangat. Luar biasa. Ini semangat bagi saya juga. Terima kasih. Bu Yati ini segera kayaknya mau tindak kebantul. Pokoknya ini sibuk banget ya. Tetap luar biasa ya. Jadi menginspirasi kita untuk di semua usia kita masih terus bisa berkarya ya. Usia boleh tua tapi semangat terus terbudara. Baik. Kita samit ya. Nanti kita jumpa kembali di episode suara perempuan selanjutnya tentunya. Tetap hebat dan terus berkarya perempuan Indonesia. Salam Super! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax